Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Rendungan harian kita pada hari ini diambil dari keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Judul rendungan kita pada hari ini adalah Menyesal Beli Kebanyakan. Telah simbagi masyarakat konsumen di Amerika untuk mengembalikan barang belanjaan asalkan masih memenuhi syarat misalnya. Belum lewat sebulan. Menyusul terjadinya gejala panik berbelanja belakangan ini, beberapa konsumen egois seraka rupanya menyesal membeli terlalu banyak. Mereka memanfaatkan kebijakan itu dengan mengusung bertumpuk kelebihan belanja tadi untuk dikembalikan. Namun untuk kasus ini, tokoh-tokoh telah memasang peringatan, tidak berlaku pengembalian akibat panik berbelanja. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, selain memelihara umat Israel, Tuhan juga mengajar mereka. Pemeliharaan berjalan seiring dengan pengajaran. Misalnya, kasus penyediaan mana dan pengajaran tentang sabat. Pemeliharaan Tuhan harus disambut dengan tanggung jawab untuk mencukupkan diri. Sementara kesanggupan untuk berhenti serta berkata cukup adalah jiwa dari sabat. Mencukupkan diri bekerja cukup tersedia bagi Tuhan. Mencukupkan diri mengambil jatah supaya tersedia jatah bagi sama. Tak rela berhenti berkata cukup ialah benih dari keserakahan. Tidak heran Tuhan memencinya. Makanan tidak pernah hanya mengenai diri sendiri. Makanan selalu menghubungkan kita dengan banyak pihak dalam mata rantai saling ketergantungan. Kalau kita percaya Tuhan memelihara kita, jangan hanya berpikir asal kita kenyang atau jatah untuk kita tersimpan aman. Tidak baik mengambil kesempatan dalam kesemintaan melampaui kebutuhan kita. Sebab kelebihan itu sebenarnya jatah sesama. Tetapi dirampas akibat keragusan kita. Bukankah Yesus mengajar kita berdoa untuk meminta makanan yang secukupnya? Dunia selalu cukup untuk menanggung kebutuhan setiap orang. Tetapi tidak pernah cukup untuk menanggung keserakahannya. Yang berkata adalah Mahatma Gandhi. Oke, kecuali untungannya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Keluaran 16 ayat 14-20 berkata demikian. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah dibuatnya orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak dan ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah atas mereka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mana ya. Umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, putih ketumbar, seed of coriander, itu seperti ini ya. Jadi yang seperti coriander, ketumbar, itu warnanya saja ya. Rasanya bukan seperti ketumbar loh ya. Rasanya itu seperti kue madu. Nah, ini pancake madu nih ya. Ini rasanya manis. Jadi secara fisik bentuknya kayak ketumbar. Tetapi rasanya kayak madu. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Nah, nama mana ini berasal dari mana ya? Nama mana ini kalau kita baca keluaran 16 ayat 15. Ada orang yang mengatakan bahwa asal nama mana ini berasal dari bahasa Ibrani apa itu. Yaitu ketika bangsa Israel melihat fenomena ada yang keluar sisik-sisik putih gitu ya. Nah, langsung mereka ngomong manhu. Yaitu apa itu? Nah, diindikasikan apakah ini itu adalah cikal bakal daripada menamakan benda rati. Yang wujudnya seperti seed of coriander ini dan rasanya seperti madu itu adalah mana. Ada dugaan seperti itu. Nah, mana itu dijatuhkan dari langit secara rutin 6 hari dalam seminggu. Tetapi tidak pada hari sabat. Mana itu hancur ketika disimpan. Karunia mana yang jatuh dari langit berhenti pada saat Israel berhenti ketika orang Israel memasuki tanah kanaan. Mana bahkan disebut juga jangkai biji-bijian surga, roti surga, atau roti malaikat. Dalam sejumlah Alkitab Ibrani atau Perjanjian Baru atau teks apokrif. Di dalam Masmur 78 ayat 24, Masmur 105 ayat 40, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 31, dan 2 Esdras 1 ayat yang ke-19. Nah, ini yang Esdras ini tes apokrif. Saya akan ambil daripada yang dari Alkitab saja. Jadi Masmur 78 ayat 24 dikatakan, Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Jadi, karena gandum itu adalah makanan pokok daripada orang Timur Tengah. Maka mana yang rupanya seperti coriander seed itu, itu dianggap sebagai makanan pokok selama bangsa Israel berkeliling di Padanggurun. Masmur 105 ayat 40, Mereka meminta, Maka didatangannya lah burung puyuh, dan roti dari langit, dikenyangkanlah mereka. Jadi, benda tadi, itu disebut roti dari langit. Karena selain daripada gandum, makanan pokok daripada orang Timur Tengah itu bukan nasi ya, tapi roti. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 31 dikatakan, Nenek moyang kami telah makan mana di Padanggurun? Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Roti dari langit, roti dari surga, macam-macam ya. Roti dari surga itu berarti lahem samayim. Lahem itu adalah roti. Jadi, ingat kata bet lehem. Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi, lehem samayim, itu adalah roti dari surga. Samayim itu surga ya. Oke, tiap tahun Israel itu harus memungut satu gomer setiap hari, selama lima hari. Dan, dua kali lipat pada hari ke-6 untuk keperluan hari sabat. Karena pada hari sabat, mana tidak turun. Artinya apa? Pada waktu orang hari sabat, ya tetap makan. Maksudnya makan. Tapi, untuk mendapatkan makanan pada hari sabat, maka satu hari sebelumnya, harus ngambil jatamananya itu dua. Berarti mungu T2 gomer. gitu ya. Nah, kalau mana dalam bahasa Ibrani kan tadi sudah dikatakan manhu, Yunani itu adalah mana. Adalah, bahan makanan pokok umat Israel selama 40 tahun ketika mengembara di padang kurun. Jadi, kita dapat lihat dikeluaran pasal yang ke-16, ayatnya ke-35. Tiap tahun Israel itu harus memungut satu gomer tiap hari selama lima hari, dan dua kali lipat pada hari ke-6 untuk keperluan hari sabat. Karena pada hari itu, mana tidak akan turun. Jadi, mana tidak boleh disimpan bermalam-malaman. Sebab, akan, kalau disimpan bermalam-malaman, akan berulat dan berbau busuk. Jadi, mana yang dibutuhkan untuk hari sabat, harus dimasak, atau dibakar, baru disimpan. Nah, kalau kita lihat keluaran pasal yang ke-16, ayat 23, Musa berkata demikiannya, inilah yang dimasuk Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, sabat, yang kudus bagi Tuhan. Maka, roti yang perlu kamu bakar, bakar. Apa yang perlu kamu masak, masak. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi, khusus, satu hari menyelang sabat. Roti yang, sorry, mana yang disimpan, itu tidak akan berulat, dan tidak akan busuk. Nah, ada beberapa orang yang berusaha mencocok-cocokkan, apakah ada mana modern. Saat ini, ya. Nah, ada beberapa orang melakukan penelitian di daerah Sinai, di Mesir sana, ada serangga tertentu yang menghasilkan manisan menyerupai madu. Jenis serangga itu bersarang di ranting-ranting pohon tamariska. Nah, pada musimnya, menghasilkan manisan. Kapan pada musimnya itu? Yaitu setiap bulan Juni, selama beberapa minggu. Pada malam hari, tetesan manisan itu jatuh dari pohon ke tanah. Dan tetap ada di situ, sampai panas matahari mendatangkan semut, yang menghabiskannya. Wujud manisan itu kecil, lengket, dan agak putih. Manis. Jadi, mirip sekali menyerupai keterangan Alkitab yang ada dalam keluaran pasal yang ke-16 dan bilangan pasal yang ke-11. Cuma begini ya. Mungkin itu adalah mirip yang ada di serangga yang bersarang di tamariska di pegunungan Sinai atau padang gurun Sinai. tetapi, yang perlu kita perhatikan adalah apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu sifatnya mujizat. Dan mujizat ini, kalau kita lihat dan kita baca, itu tidak berulang. Dan kalau tidak berulang, berarti rasanya, rasa-rasanya sulit sekali bagi kita untuk mencari padanan bentuk fisik daripada mana ini seperti apa. Karena informasi yang kita dapat cuma bentuknya itu seperti seed of coriander, warnanya putih, rasanya kayak madu. Itu saja. Gitu ya. Jadi, kelihatannya ya usaha mencocokkan ini bukan itu ya. Mana yang ada pada zamannya Joshua ini ya, dan Musa ya. Oke. Sekarang ayat 15. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang pada yang lain. Nah ini ya. Apakah ini? Nah ini bahasa Ibraninya manhu. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata pada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, dari sini kita lihat apa yang kita makan. Itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Benar, kita sudah bekerja keras. Kita bisa membeli makanan dengan uang itu. Tetapi jikalau Tuhan tidak mengizinkan kita membeli uang, eh membeli makanan dengan uang kita. Maka kita juga tidak bisa memberi. Kita tidak bisa membeli daripada makanan tersebut. Jadi, artinya, kalau misalkan saudara itu sampai saat ini masih bisa mencukupi kebutuhan sendiri, jangan sombong. Itu artinya Tuhan masih berkenan, Anda bekerja, dan melalui hasil pekerjaanmu itu, Anda dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Tapi, tanpa kasih dan karunia Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mampu melakukannya. Jadi, pernahkah saudara benar-benar bersyukur atas makanan yang saudara makan tiap hari? Karena, apa yang kita makan tiap hari, itu akan membentuk suatu energi di dalam tubuh kita. Dan energi yang tubuh kita, kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. ataukah energi yang kita punya, kita lakukan justru mendukakan hati Tuhan. Ataukah doa sebelum makan yang Anda naikkan itu hanya sekedar formalitas biasa. Jangan sampai itu jadi formalitas. Tapi, benar-benar bersyukur. Nah, bagaimana dengan sikap kita terhadap makanan? Maksud saya gini ya, ini kan zaman modern, seringkali ada makanan sepuasnya, all you can eat, istilahnya kan seperti itu. Nah, saudara, bukan berarti Anda sudah membayar makanan. Maka, Anda memiliki hak untuk membuang makanan. Karena, menurut saya, beberapa restoran itu sangat bijak menerapkan suatu aturan bahwa, kalau misalkan makanan ini tidak habis, maka Anda harus membayar. Lebih lagi. Entah, satu porsi dihargai 50 ribu atau 100 ribu, itu urusan kebijakan masing-masing daripada restoran all you can eat. Nah, tujuan daripada memberikan kebijakan ini, itu adalah supaya ketika orang itu memesan makanan, itu mikir gitu ya. Mikir dalam pengertian, apakah saya bisa menghabiskan makanan ini? Nanti takutnya muosen banyak, keluar semua, sudah tiba-tiba tengah-tengah tidak kuat, terus makanannya dibuang. Nah, ini kan repot kayak gini. Jadi, bukan berarti karena engkau sudah membayar, maka Anda memiliki hak untuk membuang makanan. Tidak seperti itu. Jadi, sikap kita terhadap makanan, itu sangat penting. Itu Tuhan juga perhatikan. Nah, ini ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perintah, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu. tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ini penting ya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Satu orang itu satu gomer. Satu gomer itu 2,2 liter. Saudara, kalau satu orang di jatah 2,2 liter ini ya banyak. Ya. 2,2 liter ini kuantitinya banyak. Saya andai kan kalau misalkan gomer itu sama dengan nasi atau beras ya. jadinya 2,2 liter ya banyak tuh ya. Cukup untuk satu hari. Makan mungkin lebih-lebih. Tapi, kita tidak tahu apakah ini dalam bentuk makannya itu apakah perlu dimasak lagi atau cuma langsung dimakan ya. Kita tidak mengerti ya. Penjataan ini, kenapa kok perlu dijatahkan? Untuk mendidik bangsa Israel tidak bersikap serakah. Maksudnya gini, karena selama ini mereka kan dapat jatah makanan dari Mesir. Dan saya yakin porsinya di Mesir itu apa ya, pasti kurang lah ya. Karena status mereka itu adalah Buddha. Nah, karena kondisi latar belakang yang seperti itu, ketika mereka diberi makan yang turun dari langit, waduh, ini benar-benar roti made in heaven. Maka mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menghindari perilaku seperti itu, maka Tuhan sudah tetapkan aturan, pokoknya satu orang, satu gomer. Nah, yang menarik gini ya, adegan di film Squid Game, nah, saudara pernah tahu lah ya, Squid Game itu adalah serial yang ngehits asal Korea Selatan, ya, di mana ada orang-orang yang banyak memiliki hutang, terus diajak untuk bermain, nah, di dalam permainan itu, mereka akan mendapatkan hadiah 45 miliar, ya, yang diikuti oleh 456 peserta. Oke, nah, pada waktu mereka itu kayak dikarantina, modelnya ya, dalam pulau tertentu, nah, saat itu mereka itu mengambil makanan, nah, saat itu pesertanya sudah tinggal berapa ya, 50 atau 80, gitu. Nah, mengambil makanan ini sudah dihitung, dan ternyata makanan yang diambil saat itu cuma telur dan soda. Nah, terus ada sekelompok orang itu antri makan sebanyak 2 kali. Nah, karena sudah dihitung, berarti logikanya kalau misalnya 80, saya lupa ya, waktu pembagian makanan itu pesertanya sudah tinggal berapa, let's say 80 lah. Karena ada 5 atau 6 orang itu antri double, otomatis kan ada 5 sampai 6 orang yang tidak mendapatkan jatah makanan kan. Betul nggak? Nah, ini artinya orang yang serakah. Orang yang tidak peduli terhadap nasib orang lain. Akhirnya 5 sampai 6 orang itu marah kan. Loh, kembalikan makananku. Kamu ini kan sudah makan, ini gimana nih, ini sudah habis. Ya, kalau misalkan lebih, mungkin saya tidak masalah, ini masalahnya sudah dihitung pas. Panitia waktu itu ya nggak mau tahu lah urusanmu. Pokoknya aku menghitung 80, ya 80 orangnya. itu sudah pas. Kalau misalkan ada yang ngambil dua kali, apa urusan antara orang yang diambil dan orang yang mengambil. Suruh ngurus sendiri. Ya, jadi itu adalah salah satu adegan yang memperlihatkan keserakan manusia yang tidak peduli temannya itu sudah makan atau nggak ngurus. Pokoknya saya kenyang. Ya, mungkin kita bisa mikir ya, bagaimana bisa kenyang ya, makan satu buah telur, apalagi telur ada yang kampung, mungkin saat itu ya. Telurnya agak kecil. Dan minum soda, yang ngembung. ya pasti nggak kenyang lah ya. Tapi, bukan berarti karena kita tidak kenyang, kita memiliki hak untuk mengambil jatahnya orang lain. Nah, itu sih sak nama nih, sak enaknya sendiri. Nah, untuk menjaga sikap yang seperti itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, maka Tuhan memutuskan jatah satu gomer satu orang. Nah, Musa berkata pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ya, ini penting ya. Tidak boleh nyetok. Ini yang kayak gitu. Tetapi, ada yang tidak mendengarkan Musa. Dan meninggalkannya sampai pagi. Lalu, akibatnya apa? Mereka percuma tidak bisa menyimpan. Karena apa? Mana itu akan berulat dan jadi berbau busuk. Lalu Musa marah pada mereka. Kenapa sih kok mereka itu tidak percaya sama Musa dan mereka mau menyimpan? Karena mereka tidak memberikan hidup mereka dan kepercayaan mereka kepada janji Tuhan. Ini adalah tanda orang yang tidak percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidupnya dari hari demi hari. Bukan berarti kalau Anda lihat ini oh artinya berarti tidak usah nabung ya. Berarti bukan seperti itu loh ya. Karena pada waktu kasusnya mana ini itu adalah Tuhan sudah janji satu hari satu gomer Tuhan menyediakan. Dan khusus satu hari sebelum pasca sebelum sabat itu mengambil dua jatah dan itu tidak akan rusak karena pada waktu hari sabat engkau tidak boleh mengambil daripada bu sama mana ini. Itu sudah ada janji Tuhan yang mengaturnya seperti itu. Sehingga kalau sudah ada janji Tuhan yang seperti itu sudah seharusnya kita taat dan percaya. Bukan. Kecuali kalau tidak ada janji Tuhan orang ngeblend wah ini iya sekarang ada besok tidak ada ya apa. Kalau tidak ada janji Tuhan tidak ada petunjuk Tuhan. tapi kasusnya ini ada janji Tuhan ada petunjuk Tuhan tapi mereka tidak mempercayai janji Tuhan dan petunjuk Tuhan. Itulah yang membuat Musa itu marah. Jadi penyebab ketidakpercayaan mereka adalah mereka orang Israel itu tidak mengenal siapakah Yahweh dan takut untuk menyerahkan hidup mereka itu pada Tuhan. Kira-kira takut apa ya? apakah mungkin takut karena kebebasannya terganggu karena takut mungkin apakah Tuhan itu bisa dipercaya atau takut mungkin kalau ikut Tuhan maka hidupku terkegang dan aku tidak bisa menentukan seluruh nasibku sendiri. Ada banyak orang yang tidak mau mengikut Tuhan dengan berbagai macam alasan. Entah trauma masa lalu merasa dirinya itu sangat banyak dosa atau kecewa karena pernah ditipu oleh orang Kristen atau sangat kecewa terhadap para pemimpin Kristen yang dia pernah lihat atau bahkan dirinya jadi korban dari penipuan salah satu tokoh Kristen yang terkenal misalkan seperti itu ada banyak orang yang beralasan tidak mau percaya kepada Kristus karena segala pengalaman pahit seperti itu tapi saya mau beritahu pada saudara hari ini saudara kalau Anda menyandarkan mau atau tidak mau percaya pada Kristus mau ya apa enggak itu berdasarkan hanya kepada perilaku orang-orang Kristen yang notabene mereka masih hidup dalam dosa maka Anda keliru besar saudara Anda ikut Kristen atau enggak itu memang anugerah Tuhan tetapi bukan berarti ajaran kekristenan tidak bisa diverifikasi bisa saudara lihat saja ajaran daripada Yesus Kristus lihat saja tema daripada dasa Tita lihat saja bagaimana peristiwa-peristiwa Yesus mengampuni orang yang berjina menyembuhkan orang buta mengampuni dosa-dosa orang dan melakukan banyak hal yang membangun daripada orang-orang yang ada di sekitarnya saudara Anda bisa menolak Yesus kalau Anda menemukan celah dalam kehidupannya dan menemukan dia berdosa sehingga Anda tidak perlu merasa untuk mengikuti dia lagi tetapi saya jamin Yesus Kristus adalah Allah dan manusia dan sebagai manusia dia adalah tanpa dosa sehingga dia bisa menjadi pengantara bagi kita untuk menjadi penebus sehingga mati dikayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa Anda jadi janganlah meninggalkan Kristus bagi orang yang belum percaya pada Yesus mulailah untuk percaya pada Kristus karena di dalam Yesus ada pengampunan dan di dalam Yesus ada penebusan oke sekian rendungan kita pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kemudian